Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Genshin Impact menjadi fenomena karena kualitasnya yang begitu bagus Kemarin gue buat video beberapa game RPG Jepang yang ada di PC dan beberapa ada yang komen begini Masa lu bandingin game mobile sama game PC? Ya gak seimbang lah Tapi menurut gue, Genshin Impact itu kualitasnya udah next level Bukan seperti game mobile pada umumnya Dan yang gue bandingin juga Genshin Impact versi PC Bukan mobile Yap, kalau di mobile kualitas grafis dari Genshin itu biasa saja Ya jelas gak bisa dibandingin sama game PC dan konsol Walaupun sudah maksimum setting Tapi di PC, wow Mantep banget sih Gue terpukau sama grafisnya Soalnya gue tuh main versi mobile-nya dulu Baru ke versi PC Jadi kerasa banget gitu upgrade-nya Kalau di versi mobile tuh gue diem-diem aja gitu Tapi pas di versi PC gue langsung Wow, gila grafisnya Dan selama gue main beberapa jam di PC Ya gue gak merasa Genshin adalah game mobile Dia tuh sepadan dengan game PC dan konsol Gue merasa Genshin adalah game yang memang awalnya dibuat untuk PC dan konsol Kemudian di porting ke mobile Perasaan gue ya maksudnya Berbeda dengan kakaknya Honkei Impact Game Honkei ya masih terasa gitu Ini game mobile Langsung tau gue Walaupun gue main versi PC juga Ya ini game mobile seperti ini gitu kan Tapi kalau Genshin udah beda kelas Gue gak merasa itu adalah game mobile Tapi karena game RPG PC dan konsol dianggap Bukan lawan yang sepadan Oke gue bakal kasih lawan yang sesuai dengan Genshin Impact Ini dia Tower of Fantasy Tower of Fantasy adalah game mobile Buatan developer China Hotas Studio Kemarin beberapa ada yang komen juga Katanya kecewa sama Genshin karena bukan game MMORPG Jadinya di map tuh terasa sepi Jalan sendirian Seandainya co-op juga cuma berempat sama teman Nah berarti kalian harus memainkan game Tower of Fantasy ini Karena ini adalah game MMORPG Massively Multiplayer Online Role Playing Game Dan biasanya di kolom komen masih ada aja yang nanya Bang ini online atau offline? Padahal udah jelas gue ngomong ya Massively Multiplayer Online RPG Role Playing Game Jadi online Ya pasti online lah masa MMORPG offline sih Kita bisa kustomisasi karakter sesuai dengan keinginan kita Mulai dari warna baju, aksesoris, sampe tinggi badan Desainnya khas anime Pastinya penggemar Genshin tuh bakal suka Di dunia open world karakter bisa menggunakan semacam skateboard Ini mengingatkan gue sama Link sih The Legend of Zelda Breath of the Wild Saat Link menggunakan tamengnya untuk meluncur Sepertinya Zelda memang banyak menginspirasi game RPG open world asal China Karakter juga bisa berenang dan memanjat tebing Sama seperti Zelda dan Genshin Perbedaannya dengan Genshin Game ini tuh tampil futuristik Ada semacam jetpack untuk terbang dan teknologi maju lainnya Battle systemnya juga gue liat cukup mulus Karakter bisa menggunakan kombo di udara yang keren abis Game Tower of Fantasy juga bisa player versus player Untuk membuktikan karakter mana yang lebih kuat dan jago mainnya Dikembangkan dengan Unreal Engine 4 Grafis Tower of Fantasy Dunia open world game ini terlihat memukau Dengan elemen gameplay MMORPG Seperti eksplorasi, kustomisasi, grinding, crafting, party, dan guild Seperti Genshin ada beberapa tempat Dimana player harus melewati puzzle interaktif Game ini juga ada alur cerita dengan tema kehancuran dan penyelamatan Game ini diprediksi akan menjadi evolusi dari game MMORPG mobile Untuk naik level Ya sebenernya sih karena ini game MMORPG Jadi gak bisa di compare langsung juga sama Genshin Yang action RPG biasa Hanya saja memang sepertinya game ini juga terinspirasi dari The Legend of Zelda Breath of the Wild Gue melihat beberapa elemen yang mirip di game ini Sama seperti Genshin Well bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian lebih suka game MMORPG seperti ini Atau game action RPG biasa seperti Genshin Impact? Silahkan komen di bawah Seandainya keluar nanti gue pasti bakal coba game ini Oh iya selain di mobile game ini juga bakal ada versi PC nya Dan tentunya free to play alias gratis Dan tentunya free to be Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!